Kementerian BUMN ngejamin kekuatan pasokan listrik pikir ngekolakin konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN anu di Paju di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pikir ngejamin kehebatan pasokan listrik PLNG ngedegen pos komando atau Komando Center Kelistrikan KTT ASEAN di Labuan Bajo Kementerian BUMN ngejamin kekuatan pasokan listrik pikir ngekolakin konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN anu kerdilakonan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tanggal 8.11 Mei 2020 nyetapan ngejamin kosekretaris Kementerian BUMN Susyanto pucara ngejamin pos komando atau Komando Center Kelistrikan KTT ASEAN anu di adegan ku PLNG dina panitena nana, Susyanto, Nyindegen kasiagaan pasokan listrik timimiti pembangkit jaringan transmisi jeng distribusi kondisi UPS tepika stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lokasi Kemen Center Kelistrikan KTT ASEAN kuoptimalna kasiagaan anu dilakonan ku PLNG dina ngerojong suksesna agenda KTT ASEAN Kementerian BUMN ngapresiasi rancang gawe PLNG yang penting tadi kita melihat ya melihat sebetulnya seberapa jauh kekuatan PLNG untuk mendukung event internasional ini terutama untuk di spot-spot yang memang penting Meridora, Ayana, lalu Golomori dan sebagainya mungkin ada untuk penggunaan kendaraan listrik sendiri kalau kita lihat karena ini memang tidak sebesar yang dibanding kalau dibanding kemarin kan hampir semuanya menggunakan kendaraan listrik dan bus juga ya ini karena jalan-jalannya juga kecil pada akhirnya pemerintah memutuskan hanya beberapa, hanya delegasi saja yang menggunakan sehingga SPKL yang dibangun oleh PLNG tadi kita tidak ingat dan jaraknya yang begitu dekat maka sangat handal PLNG sudah melihatkan dengan baik ini etak kegiatan KTT ASEAN-T PLNG ngelarapkan skema listrik tanpa kedip atau zero downtime keliwatan pasokan Anumang Lapis-Lapis PLNG nyagakan tilu lapis pasokan PIKEN 12 PENYU utama KTT ASEAN 2020 tilu Tim Liputan, Bandung TV Tim Liputan, Bandung TV Tim Liputan, Bandung TV